. 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 Bapak? Padahal rilis tikus saya, Bapak? Temenan, mon. Nenang dindi. Si Bapak ini khawatir. Rilisiku gak tas nih. Laki-laki ngilang-ngilang terus baik. Kau kok rapercaya sama si Bapak tau? Percaya, Bapak. Percaya. Percaya. Lari segeran, Bapak. Udah dewasa, pasti dia juga bisa ngejaga diri sendiri. Memangnya dia mau kemana sih di sini? Orang dia baru aja daten dari belakang. Eh, ya guys ya. Kau ngejataran pagi? Ya, guys. Hati-hati ya. Ya. Yang dengeng. Gjerang gaudin. Hati-hati ya. Bapak. енияğ Terima kasih. Terima kasih. Tunggu setoran nanti sore saja. Bapak jangan pelit-pelit amat, Pak. Sama Ola. Setoran-setoran. Ikut jatuh Ola. Ntar kalau Bapak kabur lagi gimana? Ola udah mau. Kalau ngomong jangan sembarangan. Siapa yang ngomong kalau Bapak mau nikah lagi? Tidak mungkin Ibumu itu di hati Bapak. Ibumu di hati Bapak. Ola di hati Bapak. Mana gelipin? Lah Bapak ini tidak bakal hidup seterusnya. Kamu harus mandiri. Dan mulai sekarang kamu harus nabung. Yuh tenang aja, Pak. Ola bakal punya suami kaya. Kaya kalau tidak baik hati ya percuma. Yang penting baik hati. Kayak mono itu loh. Uh, mono. Uh, udah masuk hitungan Ola. Kak, kaptro gitu nih. Guys ya, Bapak pergi hati-hati ini. Jangan buyur ya. Assalamualaikum. Ayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa pagi pambi kesini? Kami tuh nggak kerja. Nggak di-charter toh. Di-charter kok, Ayang. Mau kerja? Anu yang tadi di jalan kok, mesin mobilnya kurang enak ya? Mau tuker mobil, Ayang? Walah. Ya sudah pada berangkat semua mesti nih. Ya kalau ada yang nggak berangkat, pasti kuncinya ada yang nganterin kesini. Itu gimana, Ayang ya? Aku mau bawa mobilnya, tapi takut mau nggak di jalan, Ayang. Oh. Udah. Tunggu sebentar saja. Barangkali ada yang ngembalikan kunci. Tapi ini, Ayang minta tolong dulu ya. Minta tolong apa, Tayang? Beli nasi di warungnya Nyusurti. Ini uangnya. Beli dua, Ayang. Kuncinya. Betul. Aduh. Dit, kami tuh bangun toh. Ini tuh sudah siang. Dari kemarin kok kerjaannya tidur terus, harus dendek di kamar mau ia keluar sana, hirup udara pegunungan biar seger badanmu kenapa? mau ada apa-apa di luar gak ada apa-apa gimana lah kamu itu mau tau dari mana sejak disini kamu itu gak kemana-mana aku itu gak tau ada gunung sawah rumput baru-baru juga bukan itu yang iya maksud bapak mengirim kamu kesini itu kan ada tujuannya sana mau keluar dit bangun toh ayo mas eh 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 sopir mah nyate-nyate disini kamu itu ngomong apa tau lah orang aku itu kesini disuruh beli nasi bungkus sama ayah ngeratmi kok wah banyak alasan aja kok alasan sih kamu tuh maksudnya apa kerjamu apa tau kalau bapakmu udah jelas kerjanya ngatur sewan mobil lah kamu apa kerjanya? motongin gaji supir apalagi yang kayak kamu pak sopan kita potong lima puluh kesan mau untung aku inget sama bapakmu yang baik kalau enggak untuk aku bilangin kamu sama yang ratmi wah emang berani aku mah tinggal lapor aja kayak yang ratmi kalau pelanggan-pelanggan pada gak suka sama pelayanan kamu biar toh ah bel toh si kol cantik untung ada di mobil jeep penyelamat penyelamat yang pasti bingung nih nyariin aku dimana bisa ngarutmu yang aku nih jalan-jalan dulu yuk aku enggak bakal mau menurutin apa kata bapak bodo bodo ha ini mau kemana ya? kok bukan ke arah terminal terus kok tumben mas monaknya ternyata ke lukelan gini? kok bukan mas monak? woi! kamu maling ya? maling, maling, maling berhenti gak? lepas sih! kamu ngebunuh aku ya? enggak, berhenti dulu, berhenti! ya 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 hei, saudara kok kamu tuh kok pake tria-tria segala kok tinggal masuk saja kan bisa kenapa kok mukamu pucat begitu itu mobil, mobil jetnya tadi kan aku pake disitu ayah kok sekarang gak ada ayo tadi kan aku kasih kuncinya ke ayah kok ayo, ayo kok, ayo pasti adit yang bapak jetnya ini sopoyang, adit supir baru ya? kok gak ada yang bilang sama aku sih? kok ada supir baru ya? mana nasinya? hah? mobil jetnya kemana ya? adit, adit yang bawa ayo ih, kamu nih masih muda udah disini, maling aja mau menungguin eh, siapa yang maling? kamu tuh kalo ngomong jangan saya nak kudul bodohmu itu loh eh, aku nih harusnya bawa kamu ke kantor polisi tapi daripada kamu kabur, yaudah aku bawa aja kesini nanti biar orang sini yang bawa kamu ke kantor polisi awas, semuanya kalo ngomong itu sembarangan aja main nungdu-nudu orang pak eh, ada apa ini? pak, pak ada yang bisa bawa orang ini ke kantor polisi atau gak? selain duduk dulu pak emangnya ada apa? bapak itu tau mas mono tau saya ini saudaranya mas mono orang ini tadi udah mau maling mobil mas mono untung saya duduk di dalam mobil wuh, kalo enggak orang ini bahaya banget pak bohong pak, saya ini gak salah itu mobil saya pak pak, cewek ini aja yang nungdu-nungdu sembarangan tapi saya gak kenal kalian berdua saya cuma kenal sama mono bagus itu pak, gak apa-apa bapak pegang aja orang ini nanti suruh orang bawa ke kantor polisi mana gitu terserah bapak eh, tapi nyon sewa ya pak saya harus pergi dulu bapak ya kamu nih makannya jangan jadi maling untung tadi gak ada mas mono kalo ada kamu udah mate mikir eh pak saya ini gak salah pak suwer pak, saya gak salah saya ini cucunya yang ragmi itu mobil saya pak piye berhenti kerodisi 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 temui yang kenapa kamu itu kok malah bawa mobil? hati cip mobil ya? tuh Pergi kok diem-diem kayak maling. Hei mas, yang namanya supir baru itu ya nunggu antrean dong. Jangan asal nyolot aja. Maaf Eang, apa bener Eang kenal sama anak ini? Oh ya kenal. Dia tuh kan cucuku. Kemarin baru datang dari Solo. Nung sewu, belum sempat lapor. Nah, percayakan sekarang. Buat apa aku nyolong mobil bapakku sendiri? Loh, gimana tuh ini? Kok aku ramudeng? Siapa yang nyolong? Dan apa yang dicolong? Maaf Eang, kalau memang sudah jelas anak ini cucu Eang, saya mau pamit dulu karena sudah malem. Maaf, maaf. Gampang bener ngomong maaf. Masa ini bisa aku lauduin ke polisi. Pencemaran nama baik tau nggak? Gak boleh ngomong seperti sama Pak Lura. Sopan. Sudah, saya pamit dulu. Eang, Eang tuh kenapa sih nggak percaya sama Adit? Adit ini nggak salah, Eang. Tadi itu ada cewek gendeng nyusup ke mobil ini. Eh dan yang lagi dia nuduh aku nyuri. Katanya mobil ini milik saudaranya. Kamu itu tukang bohong. Pasti kamu lagi bohongi, Eang. Gak ngerti deh aku. Eang, ini ada apa tau? Kok aku nggak ngerti? Udah, itu mobilmu dilihat. Pusat nggak? Mas Mono. Loh. Tadi siang kamu dari mana? Mau dibantuin nyuci nggak? Hah? Mau dibantuin nyuci mobil nggak? Sana mandi dulu biar aku yang nyuci mobilnya. Kamu ini kenapa tau? Kok aneh banget? Ya enggak. Aku bener nyuci. Kamu mandi. Itu sana. Tapi yang bersih ya? Iya. Itu sana, sana, sana. Dit. Dit. Kami tuh mau kemana? Gak usah pergi-pergi. Lah, Eang gimana sih? Adit di rumah, katanya dekem terus di kamar. Adit mau keluar, nggak usah pergi-pergi. Ya gimana sih yang benar? Eyang itu cuma khawatir. Kalau kamu itu bikin gara-gara lagi. Apalagi kalau sampai ke Pak Lura segala. Lah emang Adit mau ke rumah Pak Lura? Ngapain kamu itu ke sana? Jangan bikin malu Eyang loh. Eyang itu di sini dihargai. Disegani. Adit mau lapor. Katanya Eyang belum lapor. Tenang. Kamu ke sana itu mau melapor. Nah ya iyalah. Benar. Ingat loh, Dit. Jangan nganeh-nganeh. Dan lagi, Jangan sampai bikin malu Eyang. Oke. Lepas. Mas. Ini loh tak kayak kopi. Tunggu. Tunggu. Enak pasti. Itu ben kamu kok baik hati Riz? Mas, Pak. Kok hartanya gak digawa? Gak narik, Tang? Lepas. Kok ngerti, Kon? Siapa yang ngomong? Oh, bukan. Enggak. Habis ketoknya lesu. Kok yang sehinggak intok setoran gitu? Tunggu. 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 Ya orang yang tuh setoran lah, Riz. Cuman emang dapat setoran orang mobilnya aja dibawa sama orang. Terus ya kisuan. Makanya mobilnya aku bawa aja. Buat dicuci. Mas Mano. Aku mau minta tolong. Nah. Ya toh. Kuntutnya baru kelihatan ini. Kuntutnya apa? Dari tadi tuh kau udah mikir. Kenapa kamu kok berbuat baik sama aku? Udah ngebantuin aku nyuci mobil. Bikinin aku kopi. Kalo kamu udah kayak gitu. Aku semalat deg-degan, Riz. Hah? Pasti mendol buri. Enggak. Aku cuma pengen minta tolong aja. Kalo misalnya nanti Budi nanya. Bilang aku dari pagi pergi sama Mas Mano. Gitu. Kamu nyuruh aku bohong sama si Bom? Loh enggak tau ya. Enggak bohong. Aku itu cuma pengen Mas Mano bilang kayak gitu aja, Wiz. Enggak apa-apa. Aku pokoknya enggak ngapa-ngapain kok tadi. Kusik. Kemana tau kamu? Hah? Tidak bodoh aja cerah ke tembik. Dede. Tenang Mas. Aku tadi enggak ngapa-ngapain pokoknya. Aku tadi abis berbuat sesuatu yang sangat berjasa buat Mas Mano. Berjasa? Apa maksudmu berjasa? Eh? Eh, Riz. Seharian ini kepalaku udah mumet loh ya. Kamu jangan nambah-nambahin. Udah mobilnya dibawa sama orang. Terus orangnya itu malam-malam datang sama Pak Lura. Loh kok ternyata orang itu cucunya yang ramih? Kenapa? Kaget? Hah? Hah? Enggung. Enggung. Ya. Aduh. Aduh. Aduh capek nih. Tak melukusik ya. Aku ngantuk. Ya. Cukup. Kok aneh ya? Ya. Mas orang Bali ya? Kok tau? Aku tuh orang lama di sini, jadi aku kenal sama orang-orang di sini. Mas itu pelancong. Dari mana aja? Aku belum kemana-mana. Aku baru sampe dan aku gak tau jalan. Tadi aku kesini naik kendaraan umum. Kesempatan nih. Ini cowok pasti mau deh kalau disuruh nyewa mobil. Duetnya bisa masuk semua ke kantongku. Wah, kebetulan aku punya usaha rental mobil. Eiko, jeep sama hartok. Mau nyewa gak? Oh iya? Hebat banget kamu ya? Iya, punya bapakku. Kalo aku boleh tau, berapa tuh harganya? Buat orang seperti kamu, tak kasih harga diskon. Ya, gak mahal-mahal amat. Lain cuma 300 ribu. Maksud kamu orang seperti aku tuh, seperti apa? Kasih ya dong. Yang jelas, tak kasih harga khusus. Boleh juga nih, cewek. Keliatannya beda. Gak sok malu-malu kayak cewek kampung biasanya. Lumayan, daripada gak ada temen. Tengah, ya. Yukar. Tengah. Kati. Kati. Tengah. Beliau. Kati. 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 Nih. Kati. Tengah. selamat menikmati 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 Ampun Jangan cerita sama yang kamu ya Nulis surat lo ngaco gini Siapa ya Memang kenapa kalau aku cucunya yang rati Riris Riris Apa tu mbo Riris 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 Raih enam mbo di rumahnya tetangga Kiranya kita gak bisa jaga riris lagi Aduh mon si mbo ini gak kuat Bentino kongkong jantungan terus nyari riris Sudah kamu pulangkan saja dia ke kelaten sana Enak toh Olahraga jantung jantung sehat Lalu gak usah ngonong mbo Nanti aku jalan kalau ketemu riris Aku suruh dia pulang Ya Lagian mbo itu kalau ngomong sama riris itu ya mbo Si ngalus titi Riris itu kan perempuan mbo Jadi menurut kamu si mbo ini salah gitu Sehingga riris itu gak betah di rumah Ya Ya toh Makin aku banyak ngomong Makin salah aku Ngamuk terus mbo Ya udah Sekarang aku mau jalan dulu ya Nanti aku Apa toh Pokoknya si mbo gak mau tau Kalau kamu nanti ketemu sama riris Bilang sama dia Kalau gak mau dengeran ngomongnya si mbo Sudah si mbo gak mau ketitipan riris Iya Nanti aku jari dia di tengah jalan Kalau ketemu aku suruh pulang Sekir aku tak pamit disa ya Tuan 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 Kanan, kanan, dikit, nyuup, stop. Stop. Hilurusin kanan dikit. Dimunung di lagi. Ini cewe kemana nyusup tuh ada mobil gue kan ya? Oh iya, gak salah lagi. Pasukan gak mas, kamu terisuka berjalan lho. Tak teriak ya? Tak teriak. Eh, gak usah pura-pura gak punya salam aku deh Kamu pikir kamu bisa lolos gitu aja dari aku Gak bakalan aku masih Apalagi tuh mas Apalagi, apalagi Kamu tuh udah mencemari nama baik aku tau gak Cucunya Eyang Radmi Kamu pikir waktu kamu nyeret-nyeret aku Gak ada orang yang ngeliat Ya ampun mas, kan kemarin aku udah minta maaf sama masnya Masa masih dendam sih, kan gak baik loh mas Kok ada dendam sama orang itu Lah terus kamu pikir Mencemari nama baik orang itu baik Where is your brain Aduh mas Tapi aku harus pergi sekarang Pokoknya aku minta maaf banget ya mas Sapuntunnya sangat Jangan bilang sama siapa-siapa ya soal kemarin Khususnya sama mas Mono Makasih ya mas ya, suhun Mas Adit Mas Adit Bersambung Jangan bilang apa ya? Mereka 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Tunggu dulu ya, tunggu dulu ya. Aku diceluk itu soalnya, ya. Bentar ya, bentar. Tunggu lagi. Oh, mana aku ngagetin aja. Eh, ngaget-ngagetin? Aku yang kaget, Riz. Kok, ngapain kamu jadi jukir kayak gini? Duh, mas, jangan susah. Aku bisa ngejelasin. Apaan nih yang mau dijelasin? Orang aku udah ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kok. Mas, beneran. Aku tuh jiri tukang parkir gak sengaja. Waktu itu cuma pengen ngewangi Pak Miniku lho lagi sakit. Aku gak tekund lho. Eh, sana. Riz, Riz. Wah, pantesan sih mau ngurang-ngurung yang benih. Orang kamu tiap hari ngilang. Kayak ini tuh. Eh, ngertiara kuih. Aku tuh disuruh si mbak ngulingin kamu ke Kelaten lho. Mas, bawa aku dewangi, mas. Aku gak mau pulang ke Kelaten. Aku pengen di sini kan bisa bantu-bantu. Jelasin nanti di rumah, ya. Sekarang kamu pulang. Aku mau ngambil mobilnya itu, ya. Mas, aku gak mau mulih, mas. Orangnya aku, kalo aku pulang ke Kelaten tuh aku disuruh nyawa. Wah. Mengkau hai, dijelasin di rumah. Dangan kena mulih. Aku mau narimu. Sekarang kamu pulang. Dangan kena mulih. Oh, ya. Oh. Oh, kok nesu tenan sih? Tapi kok bisa ya? Siapa sih yang kondun aku nengkeinnya sih? Oh, ya. Mesti. Pasti. Pasti. Mas? Udah kerja tuh? Apa masih kuria? Aku udah kerja. Oh, ya? Wah, hebat tuh. Udah punya pacar belum? Belum. Belum? Kok masa? Ganteng gini kok masa belum pernah pacar? Apa emangnya? Emangnya kenapa? Kau mau jadi pacar aku? Ya mau tuh, Mas. Aku suka sama Mas. Sejak semalam. Tawa kali ketemu lagi. Yah. Nama juga perasaan, Mas. Nggak ada yang tahu tuh. Mungkin aja kita jodoh, Mas. Aku juga senang bisa nyelidiki. Cibap aku diurus dengan baik? Atau duitnya kamu korupsi? Berikan aku cinta. Eh, kamu mau ngapain sih? Aku tuh nggak nyangka ya. Kamu ternyata orang denaman banget. Aku kan kemarin udah minta maaf sama kamu. Kok nggak dimaafin sih? Malah ngadu sama Mas Mono. Ngadu apa? Siapa yang ngadu? Mesti kamu kan yang ngadu. Dibilang kalau aku jadi tukang parkir. Kamu tahu nggak akibatnya apa? Aku sekarang harus dipulangin ke Kelaten. Mas di Kelaten itu nggak ada kerjaan belas. Kok tega sih? Kamu tuh sembarangan ya kalau ada dua orang ya. Kebiasaan. Ya kemarin aja belum tuntas. Ini dududu-dudu lagi. Denger ya. Aku tuh nggak kenal sama Mas Mono. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus cari kerjaan buat aku. Kamu pikir aku debnaker apa? Ah, sakar pe. Pokoknya aku seikius nggak bisa markir lagi. Jadi mas harus cari kerjaan buat aku. Kamu tuh dari mana? Diling ya. Menang tempah ini, sentuh bahkan Napa di atas. Tempat ini kamu ditanukan kebialan A pharmacy tau pemenang. 조금 nggak nah kartu memang ditunjukkan. Apa kira-kira. Tenap ini kita lihat.. etsi-ROPP problema sane. Iya teleponis dan mandat dan kira-kira ket regulamin lagi. Begitu atau nah lokasi dayaeee ini bukan! Tadi rekanan iya. Tadi sudah di 상황 juga cukup bagus. Kemampiran mniej ke pierwszyionalnya. Tadi sudah dila. Dibilang juga kamu. Sudah ketemu sama Mono. Sudah dibilang kalau besok kamu pulang ke Klaten. Bude, jangan dipulangin ke Klaten. Biar Riris tinggal sini ya. Bude itu loh, enggak tahu kamu kerja apa di sini. Setiap hari pergi terus. Bude enggak bisa tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kamu. Sebenarnya, Riris kerja. Kerja apa? Jadi tukang parkir. Sih benar kamu? Iya, Bude. Tapi waktu itu enggak sengaja kejadiannya. Kan waktu itu Riris lagi ke terminal. Terus lihat tukang parkirnya si Pak Min itu lagi sakit. Aku enggak tegung loh. Jadi ya wuj, tegak uangnya. Tapi lumayan, Bude. Itu hasilnya bagi dua. Kebangetan kamu, Riris. Pokoknya Bude enggak setuju. Kenapa? Kan halal, Bude. Ya jelas Bude enggak setuju, toh. Terminal itu kan tempatnya laki-laki. Mau jadi apa kamu, dok? Tapi Riris bisa jaga diri kalau, Bude. Benar. Enggak. Bude enggak percaya. Pokoknya, besok kamu harus pulang ke Kelaten. Bude enggak mau tahu. Bude enggak sanggup lagi jaga kamu. Bude enggak. Pih, ya iki. Masa aku pulang ke Kelaten lagi? Aku mau pulang kalau aku harus bawa uang banyak. Paling enggak ada hasilnya. Eh, Bapak. Sudah pulang, Pak. Sudah cerang lagi. Bapak di mana ya? Ngantar Mono ke Terminal. Loh, buat apa tuh? Seharusnya Bapak yang tanya. Kenapa kamu pakai mobilnya Mono? Sehingga Mono tidak bisa kerja. Ya, susah sekali, Pak. Pertanyaanku belum kamu jawab. Ya, Bapak jangan banyak nanya tuh, Pak. Pusing. Kamu itu satu-satunya nanya, Bapak. Bapak enggak boleh tanya. Loh, Ola tuh lagi bahagia. Boa ya, Bapak jangan banyak nanya dulu. Lah, kalau nanti yang Radmi tanya, Bapak jawab, Ibi. Ya, bilang aja. Kalau jeepnya dipakai sama Ola, udah bakal di marai, Pak. Bapak, Bapak itu berjasa. Kalau udah ada Bapak, situ itu mau jadi... Ola, kamu jangan ngomong begitu dengan Eyang Radmi, ya. Eyang Radmi itu orang baik yang selama ini kita bergantung dengan dia. Ngerti? Pasal, kalau nggak ada. Bagaimana, Pak Broto? Semua lancar? Yeh, pakai seni pun. Ini setoran dari Propolingo. Dan mono baru jalan siang ini jadi belum bisa setor. Kok bisa? Kemarin kan mobilnya dibawa dia kok. Yang Pak Buntun, tadi pagi mobilnya mono itu dibawa Ola. Katanya dipinjem. Lalu dia sekarang bawa mobil saya. Baru siang ini. Kok enak? Meskipun Ola itu anakmu, ya setorannya tetap sama kalau mobilnya dipakai. kebiasaan nanti itu namanya kamu memanfaatkan jabatan. Kalau dipasrah itu ya yang benar. Yeh, nyon panggapunten. Iya, Pak Broto. Cucuku itu sekarang ada di sini. Dan bapaknya mau dia yang pegang renta. Jadi kamu tinggal ngikuti dari belakang. Yeh, yeh. Kau? 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 Riz? Kok kamu belum tidur? Loh jam sholat lagi? Mas, aku dewangi aku gak mau pulang ke Laten. Ya piye. Korang salamu dewe kok. Maka nih, Toris Kalau ada apa-apa itu ngobrol Diomong Jangan ngambil keputusan sendiri Iya, iya, aku tahu, aku seng salah Ya, habis gimana lagi, mau kerja apa Kak ngerti, Riz? Kayaknya Simbo udah mantep sama keputusannya Iya, kalau misalnya aku berarti jadi tukang parkir Aku masih boleh tinggal sini Lagian Lah, poto kamu itu jadi tukang parkir, hah? Ngisin-ngisin, ya, hai Besok aku mau ngomong sama Simbo Tapi gak janji, ya Soalnya, mas Urusannya sama sopir yang mau bilin Apra bagaimana? Enggak, gak apa-apa Katanya urusannya cuma dikit, kok Tantoro Oh, good job Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu mau kerja? Ya, Ayang. Mulai dari cuci piring, cuci mobil, cuci baju, semua rilis bisa. Dit, kamu kenal di mana? Ayang kok belum pernah lihat gadis ini? Bukan orang sini ya? Ayang itu kenal semua orang. Tidak usah bisik-bisik ya, Ayang tanya aja langsung sama dia. Tidak ada yang dirahasyain kok. Bukan pacarmu tuh. Ayang ngomong apa tuh? Ayang bener aja. Ayang tenang aja. Rilis gak akan mau kok pacaran sama cucu Ayang ini. Soalnya kita kayak playboy jadi aku mau. Eh, 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 sembarangan kamu kalau ngomong. Nyoba aja belum udah asal. Siapa juga yang pacaran sama kamu? Udah, udah. Gak usah minta kejalan segala. Ayo. Dit, maaf mo. Saya kan cuma bercanda. Sumpah yang saya cuma pengen kerja, Tok. Udah bakal, udah. Belum kerja aja, udah kurang ajar. Sudah. Dit, Ayang terima rilis kerja di sini. Lumayan. Dia yang bantu-bantu. Makasih, Ayang. Ya, makasih. Pak Tersumbun. Ya, tapi kerja yang bener ya. Iya, iya pasti. Ya sudah. Kerjakan pekerjaanmu. Sana, nyuci baju di belakang. Sana, Kasih. Tapi ya, Toyang. Gak apa-apa. Kok ada masalah gimana? Gak, gak. Udah, gak. Udah, boleh tanya-nanya bahaya kok. Eh, olah, 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 olah. Kamu mau kemana? Pergi, Pak. Turun. Turun. Turun, turun. Oh, gak apa-apa, Pak. Sudahlah turun. Aku tuh mau pergi, Bapak. Ya ampun. Mulai hari ini, kamu tidak boleh bawa mobil ini. Loh, gak apa-apa, Pak? Aku tuh ada janji penting. Kemarin, Bapak ini ditegur oleh Yang Ratmi. Kalaupun kamu yang bawa mobil ini, kamu harus setor. Jadi, mobil yang kemarin kamu pakai itu, Yang Ratmi minta disetor secepatnya. Ya, Bapak tinggal bilang. Bo, ya jangan perhitungan gitu, toh, sama kita. Atau enggak, Bapak ngancem aja, mau pura-pura keluar kerja. Gampang kan, Pak? Kamu itu ngomong apa? Kalau toh Bapak itu minta keluar, ya malah kebeneran. Loh, enggak mungkin kali, Pak. Enggak mungkin. Eh, Yang Ratmi itu kewalahan ngontrol semua mobil-mobil yang keluar. Enggak mungkin, Pak. Eh, Yang Ratmi itu kemarin ngomong, kalau cucunya, itu mau menggantikan posisi Bapak. Dan Bapak disuruh membantunya. Enggak, enggak, enggak. Enggak mungkin, Pak. Enggak bisa itu, Pak. Enggak bisa, loh, Pak. Lah, kok enggak bisa itu gimana, toh? Lah, wong ini mobil-mobilnya dia, kok. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Lah, lah, lah. Kamu mau kemana? Jangan jalan. Mas Adit. Mas Adit. Eh. mana ya? Aku enggak enak, Il. Aku enggak bisa lanterin Mas Adit. Maaf, ya. Kenapa? Bunda siap. Sekali lagi, Allah minta maaf ya, Mas. Ya, resiko yang punya mobil, jadi ya harus ngalas sama supirnya, ya. Aku ikutin permainan kamu, lah. Mau sampai mana? Iya. Mas Adit marah, ya? Ya, enggak. Buat apa aku marah? Itu kan cucunya yang Rahatmu, toh? Kok sama si Allah, ya? Ya, ya. Dan tenangin si Allah. Barang baru aja, cepet banget. Kayak kunci ngebau, batang tukus. Yowes, kalau gitu, Allah cek dulu, yuh. Kalau mobilnya ada atau enggak. Kalau enggak ada, kita naik angkutan umum aja, ya. Enggak usah. Aku mau pulang aja. Kebetulan aku lagi enggak ada badan. Agak meriang. Wess, wess. Kraterin yang rajin nih. Ya, asal jangan pertamanya aja. Ya enggak, Thomas. Mas Adit masuk, Ki. Ya, kok jadi kamu yang nyuruh? Ini kan rumahku. Ah, hijau lalih. Bukan. Tadi aku habis masak sama yang Ratni. Kali-kali aja pengen ngecipi. Kebetulan aku lagi lapar. Ternyata kamu ada gunanya ya di sini, ya. Contohnya. Oh, Riz. Aku lupa. Aku tuh belum pernah ketemu sama saudara kamu. Siapa tuh yang bawa jeep itu, loh? Oh, Mas Monok. Ya, tadi pas aku berangkat belum pada bangun. Jadi aku belum bilang kalau udah dapet kerjaan. Oh, kamu belum bilang? Ya udah, kamu mendiang pulang dulu aja deh. Daripada nanti dicariin gitu. Gak usah, gak apa-apa. Nanggung kok. Nanti aja abisnya terikat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Makan kok sendiri. Yang lancar-lancar. Kamu kan baru pun. Ini semua masakannya di Riz, loh. Oh, masak sih. Tadi kata sama Eyang. Gak. Eyang cuma ngeliatin kok. Pinter masak ternyata. Gak rugi. Riz. Riz. Halo, apa ya? Eyang mau diambilin apa? Tuh, duduk sini. Ikut makan. Gak usah, yang. Masih kenyang nyum baunya. Gak boleh, nolak rezeki. Ayo, ikut makan. Riz. Kalau Eyang nyuruh, Pak Lu Raja tuh gak berani ulang lawan. Ayo, duduk. Siang, Eyang. Udah, terus dimakan. Ayang aja yang ke depan. Eyang. Eyang, aku mau ngomong. Siapa, Tola? Eyang mau mecat bapak. Siapa yang mau mecat? Tidak usah pura-pura. Pertama, Eyang minta setoran duit. Ngomong bila tak pake ke dokter. Kedua, Eyang bener tuh punya penggantinnya bapak. Dasar tukang pohon. Dicatut duitnya. Kalau yang itu memang benar. Eyang tega, ngeperlakuin bapak kayak gitu. Nah ini bisnis. Kalau mau pake kendaraan itu, ya kamu bayar sewanya. Kamu itu yang tega sama bapakmu. Kalau pergi tuh ya naik angkor. Ayu yang saya. Ayang murah yang kebayar. Gini, cewek. Loh. Cuma 150. Kalau aku yang pake, separ warga. Berikan aku. Sekarang sepi. Sekarang sepi. Sekarang sepi. Mas. Lihat mana enggak? Enggak lihat tuh mbak. Jadi tadi pagi. Ada apa atau mbak? Oh. Enggak enggak enggak. Enggak 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 bapak. Kalau mana ada, bilangin ya Allah nyariin. Suruh datang ke rumah. Oh iya. 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 Apa mas? Kamu instaga? Kepala kita ya? Kepala instaga SMS ya? Kepala instaga SMS ya? Kepala instaga ini mana ya? Kepala instaga ini mana ya? Mas Wono ya? Mas Tid. Ada apa mas? Ya ada apa-apa aja. Loh? Sampai ini yang telepon aku tuh? Loh lah, sampe pura-pura mau nyewa mobil ini. Siapa yang pura-pura aku yang mau nyewa? Sampain kau aneh, Thomas. Sampain kan cucunya yang Radmi tuh? Pemilik penyewaan mobil jip ini tuh. Loh kok ngapain kau pake acara nyewa? Aku kan bayar. Kamu mau mobil mula aku nggak? Ini bisnis loh. Ya, usah karabih sampean sih. Harap nanti tuh. Kamu tau rumah ola? Thomas. Hantin aku kesana ya. Oh iya. Tapi kamu jangan bilang ola kalo aku ini cucunya yang Radmi. Oke? Masu mas. Uwis. Jangan-jangan ini orang nggak apa kayak gini. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Uff. Mana Mono nggak ada. Gak iso dipake mobilnya. Awas ini Mono. Mono nggak berani sama aku tuh. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Masu mas. Kurang bapaan. Aku tuh ala anaknya Pabroto. Dan kamu nggak usah pun, ego sh потому nur. Aku tau semuanya. Kamu yang bikin peraturan baru tuh. Kalau aku bayar kalo ia pakai mobil, ha? Kalo nggak gara-gara bapakku. Tuh mobil-mobil nggak bakal aku. Mba aku tuh bukan lah. Tidak! Ola seneng deh, dikena sadit. Nih, kenapa sih harus pakai sopir? Lagi Mono. Loh, emang kenapa kalo Mono? Perhatian orangnya baik kok. Aku tuh mau mecat Ono. Tapi udah dibolehin, seru bapak. Dipecat? Iya, iya. Mono tuh sok cari perhatian. Aku tuh nggak suka sama dia. Kenapa sih Mas? Nggak buka aja usaha rental di Bromo? Ya, bukannya udah ada kamu. Ya, nanti kalo aku buka, saingan tau. Jadi gini, kalo Mas tinggal di sini lama, apalagi sampe nikah sama Ola, kita kan bisa buka usaha apa? Sebelum ini adalah cari perhatian rumah yang menjelaskan. Loh, aku udah hidup kita secara mau. Mereka masih save. Comun. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi yang aku berlakiin yang renkut anjay. Kenapa? Engga suka antara aku. Enggak, mas. Enggak. Mantap kamu kok gak suh, Ton? Ya, memang... Dari dulu catakannya, dari sononya kayak gini, mas. Bon. Kurang kamu, malah orangnya gimana sih? Ano apa, Ton? Mas Hadid nanya-nanya soal lo lah. Mas Hadid suka ya, semola? Kok mana balik tanya? Oh, banyak duluan. Ya, saya cuma pingin tau aja. Mas Hadid itu bener-bener suka atau cuma buat mainan orang. He, siapa yang deketin dia? Gini lo, Mon. Aku tuh baru meregokin dia, korupsi uang setoran. Soalnya kan yang ngontrol bapaknya sendiri, Pak Broto. Soalnya aku mau tau, ternyata tuh ngurusin hal-hal seperti ini tuh harus bener-bener dikontrol dengan baik. Kalo enggak ya... Kalo setau saya sih, Ola orangnya gak kaget itu, Mas. Ya mungkin karena terlalu dibantu sama bapaknya. Mungkin. Tapi, kenapa kok saya gak boleh bilang sama Ola kalo Mas Hadid ini cucunya yang rakyat? Soalnya gini, Mon. Aku tuh cuma pengen tau, sampai mana dia berani mempermainkan Aqua Mayang. Dia bilang mobil-mobil ini tuh milik bapaknya dia. Ada-ada aja kan? Ada. Ada? Ada Terima kasih. Terima kasih. Mas Mono mau ke rumah Pak Brota apa langsung pulang? Aku melok ya. Kepulah. Kepulah. Oh ternyata kamu ikut-ikutan deketin cucunya yang Radmit. Tantesan kamu sekarang sering hilang. Ternyata di sini kamu. Orang isinya gue ya. Pulang. Teman-teman. Teman-teman. Kamunya kenapa Simon? Jangan salah paham gini dong. Apa nih saya salah paham Din? Aku akuin. Kamu ganteng. Cucunya yang Radmit. Tapi itu bukan berarti kamu bisa macarin semua gadis di kampung ini. Apalagi Riris. Kepulah. 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 Tidak. Tidak. Alam. Tidak. Tidak. Mas? ��겠습니다. sama kamu, sama Ola dia langsung nonton orang yang ganteng titik, langsung kabel gampang dikujuinya apa ini ngomong apa tuh mas? apa ini ngomong apa, apa ini ngomong apa udah jelas kan, aku ngeliat kamu di rumahnya ya Rakmi terus ini apa, aku ngomong yang Rakmi, ha? emang aku, aku ngomong yang Rakmi apa? gis, risiko itu? ya baca bodoh-bodoh tau kau yang ngerti adit adit itu sekarang lagi ngedeketin Ola nah saya ini harap ngedeketin Ola Ola, gulam kongono ya ampun, kamu ini nganggap aku pacaran sama satu juta aku ngomong yang Rakmi ini kerja kerja kerja? kenapa kamu kerja ngomong yang Rakmi? ha? aku boleh duwe, biar aku gak diuling lo ngomong bener, kamu cuma kerja di rumahnya yang Rakmi ngomong pacaran sama si adit itu itu dia 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 Enggak apa-apa. Enggak, Bapak sakit gitu. Kenapa enggak tangan Ola? Bapak itu enggak apa-apa. Cuma tekanannya naik sedikit. Tadi sudah ke dokter kok. Kan bisa nyurah Ola pulang terus nganterin. Tadi sudah diantar Mono ke dokter. Mono? Kok dianterin Mono? Kan Ola bisa nganterin Bapak, Tof. Loh, seharusnya kamu itu terima kasih sama Mono. Yang perhatian sama Bapak yang sudah tua ini. Palingan Mono tuh ada maksudnya. Mau ngedeketin aku, Tof. Dasar. Kapan sih kamu itu mau melihat kebaikan Mono? Nanti aku kenalin sama orang yang jauh lebih baik daripada Mono. Pokoknya aku tetap enggak suka kalau Mono tuh tetap nganter-nganterin Bapak. Udah, Pak. Saya aneh banyak yang ngobatnya. Riris hilang. Dari tadi belum pulang. Loh, kamu ikut mana, Tof? Kamu enggak tahu apa Budi ini kerusa-kerusa cari kamu. Budi kira kamu itu minggat gara-gara Budi marahi. Maaf banget ya, Budi. Tadi aku mendadak dapat kerja. Jadi enggak pulang. Kerja apa? Paling jadi tukang parkir lagi. Kan Budi sudah bilang sama kamu. Orangono loh, Mbok. Gini loh. Riris sih kerjaan yang lain yang Ratmi. Bantu-bantu. Katanya yang Ratmi itu butuh tenaga. Bagus dong, Mbok. Tidak ada patah Riris sih keluyuran enggak jelas. Iya, Budi. Jadi jangan disuruh pulang ke Klaten ya, Riris. Kan sekarang udah datuk kerja. Riris janji enggak akan bikin Budi bu yang lagi. Budi itu sebenarnya berat melepas kamu itu, Nduk. Tapi Budi itu takut kamu tuh kenapa-kenapa di sini. Tid? 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 Ya udah! Kalau kamu itu memang enggak betah di sini, iya enggak maksa kok. Jadi ayah yang ngejinin aku pulang ke Solo? Ya gimana lagi? Lawan kamu enggak betah. Dipaksa-paksa juga enggak bisa. Budinya riris, nyuruh riris pulang Ririsnya ngeyang, gak mau pulang Kamu sebaliknya Seandainya bisa, mendingan tukeran saja Apa nyatain tukeran? Ya orang kan punya pilihan masing-masing Ririsnya pengen di promo Ya kalau bisa, biar aja dia meniayang Ya ada-ada aja Mana mungkin dikasih sama budinya Ya tapi kan masalahnya jadi selesai Sampai salah Yang suka sama Riris ya? Iya Anak itu memang gampang bikin suka orang Segep, grapian Seandainya saja cucu ayam belum pulang Lah ayam kok gitu sih? Lah kok pilih? Hei, kalau kamu sama Riris Ayam dapat dua-duanya ya Dit? Kamu suka juga tau sama Riris Berikan Ya udah Ya udah Kuih kau pobohan tuh ha? Tan din tan din tan din tan din Tau jam berapa sekarang? Mbok kamu itu kalau bertemu di rumah orang yang sopan Kamu tuh Sosok deketin bapakku Sosok cari perhatian lagi Orang aku memang deket sama bapakmu Pak Broto Bukan ngedeketi Iya Biarpun kamu deket sama bapakku Kamu gak bisa deket sama anaknya Kamu tuh siapa? Boyang aja dong Dibandingin mas Adit kamu tuh gak ada apa-apanya Mas Adit? Iya mas Adit Dia yang mau buka usaha rental mobil Kalau kamu mau kerja sama aku Kamu harus belajar menghormati aku Tung ngegesan Lalu tuh gak percaya Kenapa ngomong dosa sama siapa sih mas? Ini Oh nyata ya Kamu geraknya cepet banget Udah deketin cucunya barat mie aja Dasar cari muka Matre Kamu mau ngegeser kursusnya sebab aku tuh Eh si 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 Ola Gue itu ngomong apa tuh? Kok tiba-tiba Ngomongin tentang cucunya ayah Radmi Mas Kayaknya mbak ini Saya paham nih mas Apa? Mbak 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 Pokoknya ya mon Kamu deket sama siapapun Aku udah bakal ngalah sama kamu Manti Hati-hati 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 Sari kata si Ola dateng kemari Untung gak papasan Kalo gak jadi ruwet urusannya Ruwet? Iya jadi bikin ruwet toh Oh iya iya Lah masa si Ola itu nuduh aku Ngedeketin cucunya ayah Radmi Buat ngegeser posisinya Pak Proto Nganeh toh Kok bisa? Ola kan gak tau Oh iya iya Ola kan gak tau ya Tetapi kok Ola mas Semuanya tuh Dikira punya tujuan jelek sama dia Ya gitu-itu Ola Kamu suka sama dia toh? Ya kalo suka jangan nyerah karena sifatnya Justru jadiin tantangan Masa cowok gitu aja nyerah? Pie lo Yowes lah Kok malah ngomongin tentang Ola Eh Sampain kemari tuh mau perlu apa? Apa mau aku ntarin lagi? Oh iya 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 Aku mau ketemu Riris Aku mau ngomong sama dia Tapi gak disini Boleh gak? Bo Ini loh Cucunya yang Radmi Mau bicara sama Riris Tapi gak disini Boleh gak? Ya boleh no Kenapa enggak? Ngerduin Riris Riris Nah aku mau bicara sama kamu Masa Nanti loh jangan macem-macem Mau ngomongin itu ya Aku harus keluar di kerja sama aku ya Aku bener Ya abis masa baru suatu hari kerja Tidak mau disuruh keluar Terus Kita gak usah ngomongin kerjaan ya Terus ngomongin apa? Gini Tadi itu kan aku pergi sama Oh pergi sama Mbak Ola Oh pergi sama Mbak Ola tau Terus yang Radmi gak seneng ya Dan Mas Adit pengen aku Masih dukungan mas Adit Tuh Kamu kok sok tau banget Terus apa? Jadi gini loh Anu Tadi itu kan Mono nganterin aku pergi sama Mbak Ola Aku cuma mau bilang kalau Aku gak mau kamu ngira Aku ada apa-apa sama Mbak Ola Oh gitu Soalnya Ayang tuh suka banget sama kamu Terus Aku juga suka sama kamu Bagus tau Berarti rilis gak jadi dikeluarin ya mas Iya Bagus Tapi kan Lebih penting aku Aku suka sama kamu Salah ya Emangnya Kamu gak ngerasain hal yang sama Atau aku gak ngasih tandat Eh 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 mau apa malam malam kesini gini loh eyang aku mau ngasih tau kalau cucu tercinta eyang itu ada di rumah mono oh jadi kamu kesini malam malam itu cuma mau ngomong kalau cucuku di rumah mono memangnya kamu tuh sekarang petugas ronda apa ih eyang pietok eyang udah takut apa kalau terjadi apa-apa nama baik eyang tuh bisa tercemar loh aku tuh percaya mono itu pengen menghasut cucu eyang tercinta untuk ngegeser bapakku itu iya tuh mono balesel tolong cucu eyang itu udah tau mana yang baik dan mana yang enggak asal eyang tau ya kalau eyang lebih percaya sama mono aku bakal ngalahin usaha rental air kayak aku gak bisa bikin sendiri aja oh iya bagus itu semakin banyak semakin bagus artinya penduduk promo itu makin maju eh mas adit ya ampun nama tiba disini eh ini ya kebetulan dia lagi disini namanya mas adit dia juga mau buka usaha rental gitu eyang kalau eyang tau malah dia itu sudah punya usaha rental dari bapaknya maksudnya olah adit itu cucuku kamu udah kenal toh kamu udah kenal toh tunggu nombong kenapa tau ngeliat aku malu kamu udah tau tau cincangannya dari awal enggak sejak kamu bilang kalau usaha rental mobil itu milik bapakmu ya sejak saat itu aku harus menjaga usaha milik bapakku sendiri mono mono tau kok kamu tuh cucu eyang tau tapi mono gak setuju kalau aku merasihakan hal ini lak aku cuma pengen kamu tau loh jika orang mendapatkan kepercayaan mulai dari hal terkecil maka kepercayaan itu akan menjadi besar dan orang yang sukses itu adalah orang yang jujur olah ada patola papa itu jadi bingung papa pasti pencet sama eyang Radmi dan itu gara-gara olah pak ya kalau memang sudah harus begitu mau apa lagi ya gak apa-apa gak apa-apa bapak gak tau kesalahan orang tuh patah pak lah iya kesalahanmu tuh apa orang yang aku antar yang setoranya gak dikasih ke eyang Radmi itu nyata mas Adit pak itu cucunya eyang Radmi dan aku kira mas Adit tuh cinta sama aku pak dan dia cuma gak jumpa jangan dia ya vad sudah sudah iya tuh tapi kamu udah bilang dari dulu tolong masa diri itu yang aku datang bukan buat mengetahuin kamu ya paling gak kan ini bisa dijadikan pelajaran kalau kejujuran itu adalah hal yang mahal dan penting gak usah seopalahan sana pergi sebentar namono tolong bapak antarkan tempat yang ratni bapak mau minta maaf bapak mau minta maaf bapak mau minta maaf kamu salah kamu salah aku pikir kamu gak jadi dateng lawang aku yang minta kerjaan masa aku gak dateng dari jam 6 lo adi tuh duduk disitu terus terang eyang itu matur nurun sama kamu nah gara-gara kamu cucuku ini jadi jina eyang cucu sendiri kok dipermalukan riz riz kamu bawa apa nih buat aku ya eh ini pesanan eyang main serobot aja kamu itu ayo ya wes aku beli sendiri aja ayo riz ayo riz aku udah ikut gak mau gitu sih mis sadit hei aku ngantar Allah katanya ada yang mau dia omongin dia mau minta maaf mas mas Allah minta maaf ya mas selama ini Allah yang salah jadi tapi jangan keluarin bapak mas Allah yang salah itu sih perkara gampang kau bilang aja sama eyang iya Allah bakal nemu semua kesalahan Allah tapi jangan keluarin bapak ya mas adin Allah tau Allah selama ini sombong kurang ajar sama eyang itu juga tergantung eyang kamu bukan yang suka kurang ajar sama eyang kalau pak pelotur berhenti aku ya berhenti kalau pak pelotur berhenti aku ya berhenti loh kok jadi aku dikeroyoki aku enggak salah mas adit jadi orang itu gak cuma harus bisa minta maaf tapi juga harus bisa belajar maafkan itu orang gak berdendaman kayak mas adit aku dendaman ya ya udah demi cintaku padamu aku akan memaafkan semuanya asalkan kita semua bahagia ya 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 ya